Kereta berdarah jelit 6. Mendengar perkataan dari Jian Wong ini, tidak terasa Koan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMM. Dengus Jian Wong kembali dengan amat dingin. Sewaktu aku berumur 30 tahun aku orang sama sekali tidak bernama di dalam bulin, tetapi setelah berumur 40 tahun di dalam kolong langit tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi diriku, dengan pandangan tajam Koan Ing memperhatikan wajah Jian Wong terus-menerus, padahal di dalam hati diam-diam pikirnya, bagus, bagus sekali, aku tidak menemui ajalnya di tangan Ciu Tong, tidak mati di dalam kuil Han Pohsie sebaliknya terjatuh ke tangan Jian Wong. HAA, HAA, boleh dikata inilah yang dinamakan jodoh. Tiba-tiba Jian Wong melepaskan tangan kanannya lalu sambil mengerutkan keningnya rapat-rapat ujarnya, HAA, kau terkena racunnya siapa? Kenapa begitu berat mendengar perkataan itu Koan Ing menjadi amat terperanjat? Pikirnya, Jian Wong ini manusia memang seorang yang sangat aneh, ternyata cuma di dalam satu kali pandangan saja dia sudah tahu kalau aku terkena racun yang amat berat sekali, bakat manusia semacam ini sungguh jarang terdapat di kolong langit, Jian Wong yang melihat Koan Ing tidak menjawab, seorang diri dia tenggelam kembali ke dalam lamunan. Kau orang tidak usah memberitahu aku sendiri juga tahu, gumamnya seorang diri. Pekerjaan ini tentu hasil perbuatan dari Ciu Tong kecuali dia orang tidak ada orang lain yang bisa berbuat pekerjaan seperti ini, sambil berkata pikirannya sudah terjerumus ke dalam lamunan yang amat mendalam mulutnya komat kamit bergumam seorang diri agaknya dia sedang berpikir dan mau mengambil keputusan tentang satu persoalan yang amat sulit. Beberapa saat kemudian tiba-tiba telapak tangannya berkelebat dan membantu Koan Ing mengurutkan jalan darahnya, tetapi mulutnya tetap membungkam sedang pikirannya tetap terjerumus di dalam lamunan. Koan Ing yang berdiri di samping juga berdiam diri, dengan pandangan amat tenang dia memperhatikan diri Jian Wong. Di dalam sekejap saja tiba-tiba dia sepertinya sudah memahami akan suatu urusan Jian Wong ternyata bisa memperoleh kepandayan silat yang demikian tingginya sudah tentu dia pun mempunyai hal-hal tertentu. Sebentar saja dia sudah bisa memusatkan seluruh perhatian dan pikirannya untuk memikirkan satu persoalan tertentu, terhadap urusan lain bersiap seperti tidak melihat dan tidak mendengar, dengan kepandayan silat yang demikian tinggi dari dirinya. Hal ini merupakan satu-satunya titik kelemahan yang paling besar dari dirinya. Tiba-tiba terdengar Jian Wong tertawa terbahak-bahak lagi dengan amat kerasnya. Haaa, 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 racun dari Ciu Tong ini kemungkinan sekali bisa menyulitkan orang lain tetapi tidak akan menyulitkan diriku serunya Girang. Aku kira di dalam kolong langit sekarang ini kecuali aku seorang sekalipun Ciu Tong sendiri pun tidak akan berhasil memunahkan racun itu. Sekali lagi Koan Ing melengak Jian Wong tentu telah menganggap dia sebagai anak murid dari Kongbun Yeu, tetapi pada tempoh hari Sitian Yeu Hei Kiam pun merupakan salah seorang yang mengerubuti dirinya. Kenapa ini hari dia mau membantu dirinya untuk mengobati racun yang ada di dalam tubuhnya? Tentang suhumu aku dapat pergi mencari dirinya, ujar Jian Wong lagi. Urusan di antara kau dengan aku tidak punya sangkut pautnya dengan mereka, dengan pandangan melongo Koan Ing memperhatikan diri Jian Wong, sepatah katapun dia tidak berbicara. Hampir-hampir dia tidak mau percaya atas perkataan dari Jian Wong ini, walaupun kepandaian silatnya amat tinggi, pikirannya sekalipun dipusatkan sesuai dengan kehendaknya tetapi di dalam buling saat ini cuma Chiu Tong seorang saja yang paling pandai dan paling paham di dalam ilmu obat-obatan. Tidak mungkin seseorang cuma berpikir sebentar sudah dapat mengetahui segala-galanya. Jian Wong yang melihat air muka Koan Ing memperlihatkan perasaan yang kurang percaya dia mendengus dingin. Di dalam 30 hari aku bisa menyediakan obat penawar buat dirimu, ujarnya sambil tertawa-tawar. Koan Ing yang mendengar dia berkata demikian di dalam hati segera merasa semakin heran lagi, mendadak tanyanya, kenapa kau tidak memandang sebelah mata pun terhadap segala urusan, begitu perkataan ini diucapkan keluar di dalam hati tidak terasa lagi telah merasa sangat menyesal. Jian Wong dibuat agak melengak, tetapi sebentar kemudian dia telah tertawa terbahak-bahak. Ada urusan apa yang berharga untuk aku pandang dengan metu serunya keras. Haa, haa, semuanya pasrah pada nasib urusan lain asalkan kau kepingin pergi berbuat, ada apanya yang tidak dapat dilakukan. Koan Ing cuma merasakan otaknya bagaikan ditinju dengan martil besar. Pasrah pada nasib, perkataannya ini mempunyai arti yang amat banyak, selama beberapa hari ini dia terus-menerus menghawatirkan mati hidupnya sendiri, selama ini pikirannya tidak terbuka tetapi di dalam sekejap ini, dia merasa hatinya jauh lebih ringan. Si manusia tunggal dari Buen, Jian Wong yang melihat Koan Ing dibuat tertegun oleh omongannya ini, dia segera tertawa tergelak-gelak, dia tidak mau percaya kalau hanya di dalam 30 hari saja Jian Wong dapat membuat obat pemunah untuk dirinya. Tetapi pasrah pada nasib, dia tidak perlu gelisah tentang soal ini dengan perlahan dia putar tubuh dan berjalan keluar dari gua tersebut. Sesampainya di luar gua terlihatlah seluruh hutan rimba yang ada di dekat kuil Han Pohsi sudah ikut terbakar oleh api yang menjalar dari kuil tersebut. Seketika itu juga seluruh permukaan tanah diliputi oleh lautan api yang amat dasyat sekali, saljunan putih yang berhamburan dari atas udara sama sekali tidak dapat menahan berkobarnya api. Haaa, haaa, bocah cilik harus banyak belajar serunya keras. Setelah berkata tubuhnya berkelebat lenyap di balik gua, pikiran Koan Ing menjadi sadar kembali, cepat-cepat teriaknya, Hei tunggu dulu, di mana itu bajingan buntingseng? Sejak semula dia pergi, pada lain waktu tentu kau dapat bertemu dengannya, sahut si manusia tunggal dari buling dengan keras, dengan cepat dia berlari turun gunung, mendadak sinar matanya terbentur dengan sesosok bayangan manusia yang berkelebat dengan cepatnya menuju ke arah dirinya. Melihat bayangan tersebut dalam hati Koan Ing merasa hatinya tergetar amat keras orang itu memakai baju merah yang bukan lain adalah Seng Xiaotan adanya sedang orang yang mengejar di belakangnya bukan lain adalah Husangko itu Hwesyo Tibet. Dia sedikit tertegun, tetapi sebentar kemudian sudah lari mengejar ke depan. Terlihatlah Seng Xiaotan yang berhasil mencapai depan tubuhnya mendadak rubuh ke atas tanah, Koan Ing jadi amat terperanjat dengan cepat dia maju dua langkah ke depan membimbing tubuhnya. Saat itu aja Seng Xiaotan pucat pasti bagaikan mayat, agaknya dia sudah kehabisan tenaga. Husangko semakin lama semakin mendekat, sewaktu dilihatnya Koan Ing pun ada di sana dia agak ragu-ragu sebentar Akhirnya sambil menerjang maju ke depan teriaknya keras, Heee, heee, ini hari kalian berdua jangan harap bisa loloskan diri. Waktu ini dalam hati Koan Ing pun sedang marah besar, melihat Husangko menerjang ke arahnya dengan amat kelusarnya dia segera membentak keras, pedang panjangnya digetarkan dan berturut-turut melancarkan tiga serangan gencar. Di tengah berkelebatnya bayangan pedang yang menyilaukan matu seketika itu juga Husangko dipaksa mundur tiga langkah ke belakang, dia menjadi tertegun. Cepat menggelinding dari sini bentak Koan Ing lagi dengan amat gusarnya, Jika kau tidak mau pergi jangan salahkan aku segera akan membuat darahmu berceceran mengotori permukaan tanah dalam hati Husangko merasakan sedikit berdesir, dia benar-benar terpukul oleh kegagahan dan kewibawaan dari Koan Ing sehingga tidak terasa lagi sudah mundur dua langkah ke belakang. Beberapa saat kemudian hatinya baru mulai tenang kembali, pikirnya di dalam hati, Eh, 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 kenapa aku ini? Kenapa aku begitu tidak berguna hatinya menjadi semakin jengkel dan semakin gemas, serunya dengan dingin, Koan Ing kau jangan mengira kau adalah keponakan murid dari Kongbun I.U. Lalu boleh bertindak sewenang-wenangnya, ini hari kalian berdua sudah membakar kubilhan pohsi kami, He, 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 untuk selamanya jangan harap bisa keluar dari daerah Tibet barang selangkah pun, kau mau pergi tidak bentak Koan Ing dengan dingin. Husangko mana mau menunjukkan rasa jerinya terhadap diri Koan Ing. Bukan saja saat ini Koan Ing harus melindungi seseorang bahkan sebentar lagi suhunya bakal datang, cuma seorang Koan Ing saja bagaimana dia mau memandang sebelah macu kepadanya. Dengan mematung dia berdiri tidak bergerak barang sedikit pun, He, 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 aku memangnya kepingin menjajal bagaimana tingginya tenaga dalam yang kau miliki, ujarnya sambil tertawa dingin. Dengan pandangan yang amat dingin Koan Ing memperhatikan diri Husangko, dia sudah memaksa seng sioutan sehingga menjadi sedemikian rupa, tidak peduli bagaimanapun ini hari dia tidak bisa melepaskan Husangko dengan begitu saja. Dia memandang sekejap ke arah seng sioutan yang berada di dalam pangkuannya, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil mengempit tubuhnya dia putar tubuh berlalu dari sana melihat dirinya tidak digubris Husangko menjadi gusar. Mau lari kemana bentaknya dengan keras, dengan cepat dia lari mengejar. Baru saja berjalan dua langkah ke depan mendadak Koan Ing membalikan badannya melancarkan satu serangan dasyat dengan menggunakan jurus Hyacong Banli atau menguntip selaksali, tampak berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mati sambil mengempit tubuh sioutan dia melancarkan serangan gencar ke arah Husangko. Husangko menjadi amat terperanjat, walaupun Koan Ing mengempit seseorang tetapi serangan padanya begitu ganas dan dasyat membuat hatinya sedikit bergidik. Mana dia orang mengetahui kalau jurus serangan yang baru saja dia gunakan merupakan salah satu jurus yang paling dasyat dari ke-24 jurus hasil ciptaan Kongbun Yeu sendiri, ditambah lagi Koan Ing melancarkan serangan tersebut di dalam keadaan gusar, kedasyatannya sudah tentu amat hebat sekali sehingga membuat dirinya sendiri pun merasa ada di luar dugaan. Dengan cepat Husangko menggoyangkan Toyanya ke samping memukul miring datangnya serangan dari Koan Ing, sedang tubuhnya cepat-cepat melayang mundur ke belakang. Koan Ing segera membentak keras, kaki kanannya melancarkan tendangan kilat menyambar Toya yang ada di tangan Husangko, gerakan pedangnya sama sekali tidak berubah dengan dasyatnya meneruskan serangannya menusuk alis dari Husangko. Melihat datangnya serangan yang begitu cepat dari Koan Ing Husangko tidak berani memikirkan urusan lainnya, dengan cepat tubuhnya mundur ke belakang. Baru saja Koan Ing mau mengejar lebih lanjut, mendadak terdengar suara bentakan yang amat berat berkumandang datang, HMM, kau cari mati segulung angin pukulan yang amat kuat menghantam belakang punggungnya, tanpa menoleh lagi Koan Ing segera mengetahui orang itu tidak akan lain daripada suhu Husangko, Hut Ing Thaisu itu manusia paling jagoan di daerah Tibet pada saat ini. Bab 13 Koan Ing yang sedang enak-enaknya melancarkan serangan mendesak Husangko mendadak dari belakangnya terasa segulung angin pukulan laksana menggulungnya angin topan melanda badannya, dia tidak berani melanjutkan gerakannya untuk melukai diri Husangko, pedang panjang di tangan kanannya dengan cepat dibalik ke belakang beru'u'u'a pedang panjangnya sudah terkena pukulan Hut Ing Thaisu sehingga mengeluarkan suara dengungan yang amat keras membuat tubuhnya seketika itu juga tergetar mundur sejauh dua langkah ke belakang. Tetapi Husangko yang baru saja lolos dari kematian saking takutnya membuat seluruh wajahnya pucat pasi bagaikan mayat. Huti Taisu yang melihat serangannya cuma berhasil mengetar mundur Koan Ing sejauh dua langkah saja di dalam hati diam-diam merasa sangat terperanjat sekali, dia orang sama sekali tidak menyangka di dalam keadaan gugup Koan Ing masih bisa menerima serangannya tanpa mengakibatkan pedangnya terlepas dari tangan. Koan Ing yang melihat air muka Huti Taisu sudah berubah amat keren dia pun damdiam mulai mengatur pernafasannya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Dia tahu tenaga dalam yang dimilikinya masih tertaut amat jauh sekali dari tenaga dalam yang dimiliki Huti Taisu sedang saat inipun Huti Taisu sedang berada di dalam keadaan gusar dia tidak dapat mati konyol di tempat ini, apalagi saat ini masih ada seorang Seng Siawutan yang berada di dalam keadaan tidak sadar. Dengan amat dinginnya Huti Taisu mendengus keras, sinar matanya berkelebar tak henti-hentinya agaknya di dalam hati dia sedang memikirkan apakah perlu dia melancarkan pukulan yang mematikan untuk mencabut nyawa dari Koan Ing serta Seng Siawutan. Bukan saja dikarenakan di belakang layar mereka berdua masih ada tameng yang amat atas bahkan dia orang sebagai jagoan nomor satu di daerah Tibet saat ini boleh dikata merupakan angkatan tua dari mereka berdua, bahkan merupakan seorang pendeta yang beribadat dan sangat dihormati oleh banyak orang. Jikalau pada saat ini dia membinasakan diri Koan Ing bukan saja akan mencemarkan nama baik serta kedudukannya bahkan Seng Siawutan masih berada di dalam keadaan tidak sadar, bila mana dia turun tangan pada saat ini bukankah sama saja dengan turun tangan dikala orang lain dalam keadaan bahaya? Tetapi dendam terbakarnya Kuil Han Pohsi membuat hatinya amat gelusar sekali, dia harus menuntut kerugian terbakarnya Kuil tersebut. Dia segera mendengus dengan beratnya, HMM Koan Ing teriaknya dengan dingin. Seharusnya kau orang tahu kau harus menerima kematianmu sekalipun Sian, Hei, Sin sertamu ada di sini semuapun di dalam Ceng Li kau tidak bisa berbicara banyak. Kuang Ing menarik nafas panjang-panjang, dia tidak mengucapkan sepatah katapun, pikirannya terus-menerus berputar memikirkan Kera bagaimana menghadapi musuhnya yang amat tanggung ini. Huding Taesuk pun mengerutkan alisnya rapat-rapat sepasang tangannya dengan perlahan diangkat siap melancarkan serangan yang mematikan sinar matu Kuang Ing dengan cepat berkelebat. Dia tahu begitu Huding Taesuk turun tangan dia tentu akan menggunakan jurus serangan yang mematikan. Kepandaya ilmu silat Taesuk Ing dari daerah Tibet bukanlah kepandayan yang biasa saja mendadak di dalam benaknya berkelebat satu ingatan, di tengah suara suitan yang amat panjang tubuhnya meloncat ke atas lalu menubruk dengan dasyatnya ke arah Huding Taesuk. Huding Taesuk sama sekali tidak menyangka Koan Ing berani turun tangan sambil mengempit tubuh dari Seng Xiaotan di dalam keadaan tidak sadarkan diri, walaupun pemuda ini amat sombong sekali tetapi kepandayan silatnya tidak bisa memadahi dirinya walaupun begitu tetapi pemusatan pikiran sewaktu menghadapi musuh boleh dikata termasuk jagoan bulim nomor satu. Dia segera mendengus, sepasang telapak tangannya satu dari depan satu dari belakang berturut-turut melancarkan serangan dasyat menghajar tubuh Koan Ing, jurus serangan yang digunakan olehnya bukan lain adalah jurus Tianhut Bun Kian atau Seng Buddha menampakkan diri yang merupakan jurus paling dasyat dari ilmu Taesu Ing. Di dalam serangan yang dilancarkan oleh Huding Taesuk ini bukan saja khusus menyerang pihak lawannya bahkan. Terasalah ada segulung tenaga sedotan yang amat kuat menyedot seluruh tenaga dalamnya. Tenaga dalam yang dimiliki Koan Ing saat ini boleh dikata termasuk juga sebagai salah seorang jagoan nomor wahid dalam bulim, Sudah tentu terhadap perubahan yang dilakukan oleh Huding Taesuk ini dia sama sekali memahami benar-benar, tetapi jika dibicarakan dengan mengambil keadaan pada saat ini dia sudah pasti tidak akan berani menerima datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Saat ini dia harus mengempit seseorang asalkan satu jurus saja dia menerima serangan lawan maka Huding Taesuk segera akan mengejarnya. Saat itu jalan mundur buat dirinya akan tertutup semua, sekalipun mempunyai kepandayan yang tinggi pada saat itu tidak akan lolos lagi dari bencana. Koan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, pedang di tangan kanannya segera digetarkan sehingga membentuk gerakan setengah pusur menyambut datangnya serangan. Jurus serangan yang digunakan olehnya ini bukan lain adalah jurus Wee Hang Cietci atau pelangi terbang patah tujuh bagian hasil ciptaan dari Kongbun Yeu sendiri. Jurus serangan ini sebetulnya mengharuskan seorang jagoan untuk mengerahkan seluruh tenaga dalamnya yang amat tinggi untuk disalurkan ke dalam pedang sehingga menjadi tujuh bagian tenaga serangan yang bersama-sama menghajar musuh. Di dalam keadaan apa boleh buat Koan Ing terpaksa harus melancarkan serangan dengan menggunakan gerakan ini. Di tengah bentrokan pedang serta telapak tangan yang amat ramai terdengarlah Hut Ing Kaisu tertawa dingin, mendadak telapak tangan kanannya ditarik ke belakang. Tetapi belum sempat telapak kirinya melancarkan serangan kembali dia merasakan kalau tenaga serangan yang disalurkan Koan Ing ke dalam pedangnya secara tiba-tiba lenyap tak. Berbekas, tenaga sedotan tangan kanannya pun sudah mencapai pada sasaran yang kosong, hal ini membuat hatinya sedikit melengat. Tiba-tiba dia merasakan adanya desiran angin yang amat aneh menghajar ke tepi atas telapak tangannya, dengan cepat dia menoleh ke samping. Terlihatlah pedang Koan Ing sudah berada amat dekat sekali dengan tangannya. Hut Ing Kaisu menjadi amat gelusar sekali, dia membentak keras telapak tangan kirinya dengan cepat melancarkan satu pukulan. Dan dasyat menghajar pedang dari Koan Ing menurut pemikirannya begitu serangan ini dilancarkan maka pedang dari Koan Ing pasti akan terlempar jatuh dari tangannya. Siapa tahu serangannya yang dihantam ke depan dengan menggunakan telapak tangan kirinya sudah mencapai pada sasaran yang kosong. Hatinya terasa berdesir, segulungan hawa dingin yang menusuk tulang muncul dari dasar lubuk hatinya, jurus yang demikian anehnya ini dia orang sama sekali tidak pernah menemuinya. Koan Ing yang melancarkan serangannya dengan gencar hanya di dalam sekejap saja seluruh perhatiannya sudah dipusatkan pada jurus serangannya, pikirannya dikumpulkan jadi satu membuat kedasyatan dari jurus Wee Hang Chiet Chi ini bertambah hebat. Wee Hang Chiet Chi yang serangannya mencapai pada sasaran yang kosong hatinya segera merasa kaget bukan main sekali, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang pentolan dari satu aliran besar sepasang telapaknya dengan cepat berkelebat, dengan menggunakan jurus Tian Hao Ling Ling atau Sungai Langit Teramat Dingin dari kedudukan menyerang berubah menjadi gerakan bertahan, baru saja serangan pedang dan Koan Ing mencapai pada tengah jalan, terlihatlah sepasang telapak dari Hut Ing Taisu. Berkelebat tak henti-hentinya menutup datangnya serangan tersebut. Mengingat akan hal itu dengan cepat Koan Ing memiringkan pedangnya ke samping mengancam kening dari Hut Ing Taisu. Terhadap perubahan aneh yang terjadi di dalam serangan pedang Koan Ing ini Hut Ing Taisu sama sekali dibuat bingung, dengan namanya sebagai jagoan nomor wahid, di daerah Tibet ternyata dia tidak sanggup untuk menerima gempuran dari serangan Koan Ing ini. Hal ini sungguh memalukan dirinya, air mukanya segera berubah hebat, kaki kanannya berputar dengan cepat dia menghindar ke samping dengan menggunakan ilmu langkah Tian Hut Poh dari aliran Tibet. Tetapi tidak urung jubah panjangnya tergores juga oleh serangan pedang Koan Ing ini segera terobek satu goresan panjang, Hut Ing Taisu menjadi terkejut bercampur gusar, dia membentak keras, telapak kanannya didorong dengan hebatnya ke depan dengan menggunakan jurus Hauhan Qian Li atau menyapu bersih selaksali. Koan Ing yang berhasil menggores lobek jubah dari Hut Ing Taisu pun dibuat termangu-mangu oleh hasilnya ini, dia sama sekali tidak menyangka kedasyatan dari jurus tersebut di dalam keadaan tertegun itulah hawa murni yang semula disalurkan malah balik kembali. Sebetulnya Koan Ing menggunakan jurus Wee Hang Ciet Chi ini sudah melampaui batas kemampuannya, tetapi dikarenakan tadi dia menggunakan jurus tersebut dengan pusatkan seluruh perhatiannya pada serangan itu maka untuk sementara masih dapat dipaksa, tetapi setelah perhatiannya kendor tenaga yang semula disalurkan pun kini malah balik menyerang badannya sendiri membuat darah yang ada di dalam rongga dadanya. Terasa bergolak dengan amat kerasnya. Serangan dari Hut Ing Taisu melanda kembali dengan dasyatnya, dengan tergesa-gesa dia miringkan badannya ke samping lalu menarik napas panjang-panjang balik membabat ke arah pergelangan tangan dari Hut Ing Taisu. Hut Ing Taisu adalah jagoan nomor wahid dari daerah Tibet, Ternyata ini hari dikalahkan di tangan Kuan Ing seorang bocah muda, di dalam keadaan gusar segera dia mengambil keputusan untuk membasmi diri Kuan Ing dari muka bumi. Karenanya serangan yang dilancarkan keluar pun semakin lama semakin dasyat, lima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar sehingga membesar beberapa kali lipat dari keadaan semula lalu dengan dasyatnya mencengkeram pedang yang ada di tangan Kuan Ing menjadi sangat terkejut, dia ingin menarik pedangnya tetapi keadaan semakin celaka lagi. Kiranya dia tadi meminjam gerakan serangan yang gencar itu untuk menekan pergolakan di dalam dadanya, kini serangannya ditarik kembali membuat kepalanya seketika itu juga menjadi amat pening sekali dan mundur ke belakang dua langkah dengan terhoyung dua. Pada saat yang bersamaan pula telapak kiri dari Hut Ing Taisu sudah melanda datang. Beruuk dengan dasyatnya serangan itu menghajar di atas punggung Kuan Ing seketika itu juga Kuan Ing muntahkan darah segar dengan derasnya, tubuhnya dengan terhoyung dua mundur beberapa langkah ke belakang lalu dengan cepatnya menggendong tubuh Seng Syaup Tan dan lari masuk ke tengah gunung. Sebetulnya Hut Ing Taisu mengira serangannya ini sudah cukup untuk membinasakan diri Kuan Ing hanya di dalam satu kali pukulannya ini saja, tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Kuan Ing masih mempunyai kekuatan untuk melarikan diri dari situ. Dengan termangu-mangu dia berdiam memandang di sana, untuk beberapa saat lamanya di dalam hati entah bagaimana rasanya. Kepalanya dengan perlahan ditundukkan memandang bekas sobekan pada jubah huasyonya, di dalam hati tidak terasa lagi dia merasa amat kecewa sekali jika dilihat dari Kuan Ing yang menarik kembali pedangnya sambil mundur ke belakang dengan terhoyung dua agaknya dia telah menderita luka dalam yang amat parah, Kini ditambahi lagi dengan satu pukulan yang begitu hebat, bukankah hal ini sama saja dengan menggunakan waktu orang susah turun tangan mencelakainya? Dia adalah seorang huasyo yang beribadah tinggi, ternyata ini hari harus melakukan suatu pekerjaan yang demikian rendah, demikian hinanya di dalam hati benar-benar merasa sangat malu sekali. Lama sekali Hut Ing Taisu berdiam termangu-mangu di sana. Suhu Kuan Ing sudah melarikan diri, terdengar husangko yang ada di sampingnya berteriak keras. Hut Ing Taisu menjadi melengak, dia angkat kepalanya dengan perlahan terlihatlah kuil hantoh siang dibanggakan kini masih terbenam di dalam lautan api yang berkobar dengan dasyatnya di bawah tiupan angin utara yang amat keras di dalam sekejap saja sebuah kuil yang begitu megah sudah hancur berantakan menjadi abu. Air mukanya berubah sangat hebat, hatinya merasa amat benci amat gelusar dan mendendam sekali. Dia mendengus dingin, teriaknya, kejar dia sampai dapat. Selesai berkata tubuhnya berkelebat ke depan, dengan memimpin diri husangko dia melakukan pengejaran dengan cepatnya. Tubuh mereka berdua bagaikan dua ekor burung elang yang melayang di atas permukaan salju hanya di dalam sekejap saja sudah melewati dua buah puncak gunung. Terlihatlah dari tempat kejauhan ku angin sedang berlari menuju ke sebuah selat sambil menggendong tubuh seng sioutan. Hut ing ta isu menjadi termangu-mangu. Hei kembali teriaknya kepada diri husangko. Husangko sendiri pun tertegun dibuatnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau ku angin berani memasuki selat tersebut. Ku angin yang membopong tubuh seng sioutan berlari masuk ke dalam selat tersebut segera merasakan batu-batu cadas berserakan memenuhi seluruh permukaan tanah. Dia dengan sekuat tenaga berlari semakin cepat lagi mengelilingi batu-batu cadas itu dan akhirnya berhasil keluar juga dari antara batu-batu itu. Pada saat ini di dalam benaknya dia cuma merasa heran kenapa batu-batu cadas itu sukar benar untuk diketahui. Ketika kepalanya didongakan ke atas terlihatlah sebuah tebing batu yang curam terukirlah beberapa tulisan, selat le e in chia, taun jien hien, suto tiang siang menutup selat di tempat ini. Ku angin yang melihat ditulisnya nama suto tiang siang di tempat ini hatinya seketika itu juga merasa bergidik, walaupun saat ini dia sedang menderita luka dalam amat parah tetapi di dalam keadaan terperanjat otaknya pun menjadi sedikit sadar kembali. Ketika membaca kembali, di samping tulisan besar itu dia bisa melihat adanya beberapa huruf yang agak kecil-kecil, we e in mudah masuk sukar keluar, para jago bulim terkubur di tempat ini, ku angin menjadi sangat terperanjat. Ketika menoleh kembali ke belakang dia merasakan tempat itu penuh dengan kabut putih yang menutup di seluruh permukaan, bagaimana dirinya bisa masuk sampai di situ dia sendiri pun tidak tahu. Ketika memandang kembali ke arah depan terlihatlah puncak gunung yang menembus awan berdiri berjajar di hadapan mata, saking tingginya sehingga sukar untuk didaki. Untuk beberapa saat lamanya dia dibuat berdiri termangu-mangu di sana Suto Tiang Sian merupakan seorang manusia aneh yang paling ditakuti selama ratusan tahun ini, pada umur 20 tahun kepandainya sudah amat tinggi sukar diukur tetapi jadi orang amat tawar sekali terhadap dunia luar, bahkan pandai di dalam ilmu perbintangan Dan karenanya pada waktu itu dia boleh dianggap sebagai orang yang memiliki bakat paling aneh tetapi di kemudian hari karena istrinya Ching Hang Li kedapatan mati di tangan Heneh Sin Kiam Tan Chiu Chu dia menjadi mendendam terhadap orang-orang dari tujuh partai besar. Dengan menggunakan akal akhirnya dia berhasil memancing Chiang Bun Jin dari tujuh partai untuk memasuki selat ini lalu menutup pintu selat dan bunuh diri. Waktu itu berita tersebut benar-benar menggetarkan seluruh buling, bukan saja dikarenakan kepandain silat dari Chiang Bun Jin tujuh partai besar semuanya berada di atas kepandain dari Suto Tiang Sian bahkan Chiang Bun Jin dari Hoasan Peden Siao Suseng Pek, si Tian pandai sekali di dalam ilmu bangunan, tetapi setelah terkurung di dalam selat itu tidak seorang pun yang bisa hidup lebih lanjut. Di kemudian hari banyak pula orang buling yang memasuki selat itu, tapi setelah masuk tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari selat itu, karenanya tempat itu lama-kelamaan berubah menjadi tempat yang keramat bagi orang-orang buling. Siapa sangka Koan Ing ternyata bisa memasuki tempat yang paling keramat ini? Setelah tertegun beberapa saat lamanya akhirnya tidak tertahan lagi Koan Ing tertawa geli sendiri, pikirnya, apakah mungkin aku diharuskan menemui ajal di tempat ini dengan perlahan dia memandang ke arah Seng Siao Tan, mendadak terasalah dadanya amat mual dan sesak sekali, tidak kuasa lagi sekali lagi dia muntahkan darah segar dari mulutnya, dia berusaha untuk mempertahankan dirinya, perlahan-lahan dia jatuhkan diri duduk bersilah di atas tanah dan menyandarkan tubuh Seng Siao Tan ke dalam pelukannya. Dengan pandangan sayur Koan Ing memperhatikan wajah dari Seng Siao Tan yang pucat pasi bagaikan mayat serta bajunya yang berwarna merah darah, kelihatan sekali wajahnya amat kasihan sekali. Lama sekali dia memperhatikan diri Seng Siao Tan akhirnya tidak tertahan lagi dia tundukkan kepalanya memberi satu ciuman mesra ke atas bibirnya yang kecil mungil itu. Pada waktu Koan Ing mulai memasuki selat tadi Seng Siao Tan sudah sadar kembali dari pingsannya cuma saja dia terus berpura-pura belum sadar, dia tidak menyangka kalau Koan Ing berani mencuri cium bibirnya, saking malu dan cemasnya tidak terasa lagi wajahnya berubah memerah tetapi dia tidak berani buka matanya, karena saat ini dia masih berpura-pura pingsan dia tidak mau menggerakkan badannya barang sedikit pun juga. Koan Ing yang melihat wajah Seng Siao Tan secara tiba-tiba berubah memerah dalam hati segera tahu kalau sejak semula dia sudah sadar kembali dari pingsannya, dia tertawa, tangannya semakin kencang merangkul tubuh Seng Siao Tan. Semula Seng Siao Tan mengira tentu Koan Ing akan melepaskan badannya, siapa sangka nyali dari Koan Ing ternyata jauh lebih besar daripada apa yang semula diduga. Dengan pentangkan matanya lebar-lebar cepat-cepat dia melototi diri Koan Ing, Koan Ing pun tertawa-tawar, dia balas memperhatikan dirinya, Seng Siao Tan yang melihat Koan Ing berbuat demikian mendadak dalam hati merasa amat kelusar sekali, dengan cepat dia meronta dari badan Koan Ing dan meloncat bangun. Tetapi sewaktu dilihatnya wajah Koan Ing amat pucat dan murung sekali hatinya menjadi lembek. Kau kenapa tanyanya tertegun? Aku cuma sedikit terluka, tidak mengapa, sahut Koan Ing sambil memandang ke arah Seng Siao Tan lalu dengan perlahan bangkit berdiri. Seng Siao Tan menjadi tertegun, teringat kembali ketika tadi dia membakar Kudil Han Pohsi, dalam keadaan gusar lalu bagaimana dia dikejar oleh Husang Ko, ditolong oleh Koan Ing dan selanjutnya jatuh tidak sadarkan diri. Dengan kehebatan dari tenaga dalam yang dimiliki Koan Ing saat ini ternyata dia terluka juga, sudah tentu orang yang melukai dirinya bukan lain adalah Hut Ing Ta Isu adanya. Tetapi bagaimana berhasil Hut Ing Ta Isu mau membiarkan mereka loloskan diri dari cengkeramannya? Koan Ing segera maju ke depan memegang sepasang pundaknya, dia menghela nafas panjang dengan amat sedihnya. Haaai, tidak disangka kita berdua harus menemui ajal di tempat ini, ujarnya murung. Seng Siao Tan jadi melengat, ketika dia dongakan kepalanya dan melihat tulisan yang terukir di atas dinding tebing hatinya merasa sedikit bergidik, lama sekali dia berdiri mematung tidak bergerak barang sedikit pun juga. Dengan perlahan Koan Ing memegang tangannya lalu ujarnya dengan perlahan, Siao Tan kau tahu aku betul-betul suka padamu, perkataan ini baru sekarang, aku berani memberitahukan kepadamu. Seng Siao Tan menjadi melengat, mendadak dia teringat kembali sikapnya sewaktu baru saja dia berhasil menolong dirinya keluar dari kuilhan poh si, sekarang, sekarang dia bersikap demikian, bukankah hal ini jelas sedang mempermainkan dirinya? Dalam hati dia merasa amat gelusar sekali, sepasang tangannya dengan cepat direntangkan ke samping lalu bentaknya dengan gusar. Pergi! Jangan sentuh aku Koan Ing agak melengat, dia cuma tertawa-tawar dan berpikir kini mereka semua sudah berada di tempat yang berbahaya, buat apa dikarenakan sedikit urusan kecil harus ribut? Sewaktu Seng Siao Tan menolong dirinya dulu dia merasa karena usianya tidak lama di dunia ini maka dia tidak ingin mendekati diri Seng Siao Tan, tetapi kini, mereka berdua sama-sama memperoleh nasib yang sama, Di dalam waktu yang amat singkat ini dia harus bersikap sangat baik terhadap dirinya Seng Siao Tan yang berhasil melepaskan diri dari tangan Koan Ing dengan cepat putar badan dan lari masuk ke dalam selat itu, dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia bisa begitu marah terhadap dirinya Koan Ing yang melihat Seng Siao Tan lari menuju ke dalam lembah dalam hati merasa amat terkejut sekali, selat ini sudah ditutup oleh Suto Tiang Sian sudah tentu di setiap sudut dari selat ini sudah dipasangi alat rahasia yang dasyat, Jikalau Seng Siao Tan menerjang senaknya bukankah keadaannya akan sangat berbahaya sekali? Siao Tan jangan sembelarangan lari teriaknya dengan cemas Tetapi Seng Siao Tan mana mau mendengar omongannya, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia lari terus masuk ke dalam selat tersebut, sedang dalam hatinya diang-diam berpikir Aku sudah ada di dalam selat pencabut nyawa ini, cepat atau lambat tetap saja akan mati kenapa aku harus takut memasuki tempat ini Siapa tahu baru saja berjalan beberapa puluh langkah ke depan mendadak pandengannya menjadi kabur, dia menjadi terkejut dengan sendirinya tubuhnya pun miring ke samping satu langkah Tetapi baru saja tubuhnya mundur ke belakang mendadak kakinya terasa menginjak di tempat kosong, dia merasa semakin terperanjat lagi tanpa terasa tangan kanannya dengan cepat mencengkeram dinding gunung raterat Di dalam sekejap metu dari atas puncak tebing terdengarlah suara yang amat gemuruh, beribu-ribu batu cadas yang amat besar dengan gencarnya berguling turun ke bawah Melihat hal itu Seng Siao Tan jadi ketakutan sehingga tangan dengan kakinya amat lemas, untuk beberapa saat lamanya dia merasa kebingungan entah bagaimana baiknya ke aning sama sekali tidak melihat adanya sinar yang menyilaukan metu itu Dia cuma melihat Seng Siao Tan mengundurkan diri ke belakang beberapa langkah dan terjerumus ke dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali Dia segera membentak, tubuhnya melayang ke depan menyambar tubuh Seng Siao Tan lalu meluncur ke tempat kejauhan Seng Siao Tan benar-benar amat terkejut sekali, dengan sekuat tenaga tangan kanannya mencengkeram, sedikit berayal itulah tampak batu-batu besar sudah semakin mendekati tubuhnya Dengan gusar koan ing mendengus, pundak kanannya diterjangkan ke depan memukul sebuah batu cadas ke samping sedangkan tubuhnya tetap melanjutkan gerakannya berkelebat di antara batu-batu besar yang melayang memenuhi angkasa Ketika tubuhnya berhasil melayang turun ke bawah tanah dalam keadaan selamat tak bertahan lagi dia muntahkan darah segar Seng Siao Tan jadi sangat terkejut Ingko, kau kenapa teriaknya cemas? Tidak mengapa, sahut koan ing sambil tertawa dan mencekal sepasang tangannya rat-rat Asalkan kau tidak cedera, apapun yang akan terjadi terhadap diriku, aku tidak akan menggubris untuk sesaat lamanya dalam hati Seng Siao Tan benar-benar merasa amat malu sekali, dia menjatuhkan diri ke dalam rangkulan koan ing dan menangis terseduh-seduh Dengan perlahan koan ing mengelus undaknya, dia tertawa Siao Tan, ujarnya halus Kau jangan menangis, seharusnya mulai sekarang kita harus gembira Sejak aku bertemu dengan dirimu untuk pertama kalinya aku sudah merasakan kegagahan dan kecantikan wajahmu Kau jadi orang sangat menarik sekali bagiku Tetapi dendam sakit hati ayahku masih belum terbalas sedang kau pun Siao Pangcu dari perkumpulan tiang gongpang Kecongkokkan hatimu membuat aku merasa rendah diri Kepandaian silatku tidak bisa memadai kepandaian silat ke keluargamu Tetapi sekarang aku merasa amat girang karena aku bisa memberitahukan padamu Kalau aku benar-benar cinta padamu Seng Siao Tan dengan perlahan angkat kepalanya dan menghapus keringat dari mukanya Bagaimana kau bisa memikirkan urusan yang demikian Banyaknya ujarnya sambil tertawa Asalkan kau bisa bersikap baik terhadapku itu sudah terlalu cukup Aku tidak bisa memikirkan yang lainnya Sungguh seru ke aning sambil membantu dia menghapus air matu yang membasahi wajahnya itu Asalkan orang lain bersikap baik terhadapmu Kau pun bisa bersikap baik terhadapnya Kau sedang membicarakan siapa tanya Seng Siao Tan tertawa Matanya dipentangkan lebar-lebar Kau aning agak melengak Dia sama sekali tidak menyangka Seng Siao Tan bisa memberikan sahutan yang begitu cepat Dia cuma tertawa senang saja tanpa mengucapkan sepatah katapun Seng Siao Tan pun ikut tertawa Kini kita berdua sudah ada di sini Ciu Pak ujarnya perlahan Dengan pandangan terpesona Kau aning memperhatikan wajah dari Seng Siao Tan Lama sekali dia baru tertawa Dia sendiri pun tidak tahu kenapa secara tiba-tiba dia bisa teringat kembali terhadap Ciu Pak Siao Tan Ujarnya sambil tertawa Aku bisa bersikap baik terhadapmu untuk selamanya Dengan perlahan Seng Siao Tan dongakan kepalanya Sewaktu melihat ke aning sedang memandang ke arahnya dengan penuh mesra Dia pun tertawa Aku juga akan bersikap baik kepadamu untuk selama-lamanya Sahutnya sambil menudingkan kepalanya Lama sekali mereka saling berpegangan tangan Siapapun tak ada yang berbicara Hati masing-masing pun bertemu menjadi satu Lama sekali Seng Siao Tan baru angkat kepalanya Dia tertawa dan sedikit mendorong tubuh Kau aning ke belakang Kau aning menjadi sadar kembali dari lamunannya Dengan perlahan dia bangkit berdiri dan berjalan menuju Dimana tadi Seng Siao Tan melihat adanya sinar terang yang menyilaukan mati itu Terlihatlah dari tempat kejauhan disamping dimana dia berdiri memang sedikit pun tidak salah Serem tetan sinar yang amat menyilaukan mata memancar dengan tajamnya Seng Siao Tan yang melihat ku aning terjerumus ke dalam lamunan Dia segera tertawa Urusan yang telah lewat kenapa dipikirkan Kembali ujarnya perlahan Kau aning segera menggenggam tangan Seng Siao Tan Di dalam hatinya mendadak berkelebat satu ingatan Pikirnya, kalau memangnya Seng Siao Tan bersikap baik terhadapnya Dia tentu tidak akan membiarkan Seng Siao Tan mati di tempat ini Ayahnya begitu sayang kepadanya Sedang aku sendiri pun bukan saja menderita luka dalam yang amat parah Bahkan terkena racun juga Selat dari Suto Tiang Sian ini tidak peduli bagaimana kuatnya pun harus diterjang Dan harus dicarikan akal agar bisa lolos dari sini Atau sedikit-dikitnya agar Seng Siao Tan bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat Seng Siao Tan yang melihat ku aning terjerumus ke dalam lamunan yang mendalam Dengan termangu-mangu dia memandang ke arahnya Dia tahu tentu ku aning sedang memikirkan bagaimana caranya untuk meloloskan diri dari kurungan ini Lama sekali ku aning termenung memikirkan urusan ini Akhirnya kepada Seng Siao Tan ujarnya Siao Tan, ayuh kita pergi dari sini Seng Siao Tan tertawa dengan mengikuti diri ku aning Dia berjalan maju ke depan Lu kamu tidak mengapa bukan tanyanya halus Ku aning cuma tersenyum saja tidak berbicara Pukulan dari hut ing ta isu tadi memang sangat dasyat sekali Jikalau berada di dalam keadaan biasa Dia tentu sejak tadi sudah jatuh tidak sadarkan diri Tetapi semangatnya ini hari masih segar sekali Terhadap keadaan lukanya pun dia tidak terlalu memikirkan di dalam hati Dengan memimpin diri Seng Siao Tan Ku aning berjalan menuju ke arah di mana berkelebatnya sinar terang tadi Baru saja mereka berdua berjalan sejauh puluhan kaki mendadak ku aning Dapat melihat sesosok bayangan manusia berkelebat keluar Kurang lebih satu kaki dari tempat di mana dia berada Terlihatlah sebuah kerangka manusia yang sedang duduk bersilah di atas tanah Sebilah pedang panjang menggeletak di sampingnya Sedangkan sarung pedangnya sudah hancur berantakan Dia jadi termangu-mangu Kenapa dari tadi dia tidak melihat adanya sebuah kerangka manusia di sana Dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya saat ini Sekalipun di tempat kegelapan dia pun bisa melihat seluruh benda dengan amat jelasnya Tetapi kenapa baru sekarang dia baru menemukannya Dengan cepat dia angkat kepalanya dan siap-siap maju ke depan Jangan maju ke depan mendadak terdengar Seng Siautan berteriak keras Dengan cepat ku aning menghentikan langkah kakinya Lalu menoleh memandang ke arah Seng Siautan dengan pandangan melomong Lama sekali Seng Siautan memandangi kerangka manusia itu Lalu ujarnya dengan perlahan Itulah yang dinamakan hawan owi heng atau menipu metu memindah benda yang amat lihai Ku aning menjadi melengah, menipu metu memindah benda Nama ini selamanya belum pernah didengarnya dari siapapun Sejak kecil Seng Siautan sudah memperoleh didikan langsung dari ayahnya Apalagi ayahnya pun merupakan seorang pangcu dari sebuah perkumpulan besar Yang namanya amat terkenal di dalam bulim sebagai si jari sakti Sudah tentu pengetahuan maupun pengalamannya amat luas sekali Jika dibandingkan dengan diri ku aning Aku duga bayangan tadi tentunya bayangan dari Suto Tiang Sian itu Ujar Seng Siautan kepadanya Aku pernah mendengar ayahku berkata Katanya ilmu yang paling melihai dari Suto Tiang Sian adalah Sin Kuang Cisya atau ilmu sinar dan suara Sudah tentu dia sudah menggunakan pantulan sinar untuk memancing musuhnya Mendekat mendengar perkataan itu Ku aning segera memungut sebuah batu dan disambitkan ke arah bayangan tersebut Ternyata sedikit pun tidak salah Tempat itu memang kosong melompong Tidak tampak sebuah benda pun Di dalam gun pasir pun ada pula kejadian seperti ini Ujar Seng Siautan lebih lanjut Aku kira di tempat ini pun sudah dipasangi alat rahasia Sinar metu ku aning berkelebar tak henti-hentinya Di dalam hati dia merasa sangat terkejut sekali terhadap seluruh kejadian yang selamanya belum pernah dengar maupun diketahuinya ini Tetapi dengan kejadian ini pengetahuan maupun pengalamannya pun jadi bertambah Jika seorang yang sama sekali tidak berpengalaman harus melalui tempat ini Sudah tentu dia segera akan terkena jebak Seng Siautan tertawa Kita sekarang sudah ada di sini Bagaimana kalau pergi menemui juga jenazah dari Suto Tiang Sian tanyanya Dengan perlahan ku aning mengangguk lalu melanjutkan perjalanannya melalui samping dari sinar terang tersebut Kurang lebih berjalan beberapa saat lamanya Akhirnya sampailah mereka di sebuah batu cadas yang amat mengkilap sekali Di bawah batu itu berdirilah sebuah batu nisan Ko aning segera maju ke depan mendekati batu nisan itu Terbaca olehnya beberapa tulisan yang terukir di batu nisan itu Ciyang Bunjin dari Butongpei Si Heineh Sin Kiam Tan Ciu Chu terkubur di tempat ini Hatinya terasa sedikit berdesir Sudah ada satu orang Ciyang Bunjin dari tujuh partai besar yang mati di tempat ini Entah dahulu Suto Tiang Sian sudah menggunakan care apa hingga berhasil membinasakan Tan Ciu Chu di tempat ini? Seng Xiao Tan segera tertawa Kalau di tempat ini ada orang yang mati sudah tentu sekitar tempat ini aman Ujarnya perlahan Ko aning pun tertawa Di dalam hati diam-diam merasa murung Jika ditinjau dari situasi macam ini Kemungkinan sekali di setiap tempat di dalam selat wei imsya ini Sudah dipasangi alat-alat jebakan yang amat lihai Sedikit tidak berhati-hati saja Seketika itu juga akan menerima bencana yang mengerikan untuk meloloskan diri dari sini Sudah tentu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang amat mudah Buat apa kau memikirkan care-care untuk meloloskan diri dari sini saja Seru Seng Xiao Tan sambil tertawa Bukankah lebih baik kita hidup berduaan di tempat ini Ko aning tertawa paksa Ujarnya, batu yang amat mengkilap dan amat bening ini tentunya merupakan benda yang memantulkan sinar tadi Ayuh kita pergi lihat Suto Tian Sian ini sebetulnya manusia macam apa Tidak kusangka dia orang begitu ganas dan sombongnya Sambil berkata dia menarik tangan Seng Xiao Tan untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke depan Kurang lebih baru berjalan beberapa saat lamanya mendadak di depan mati Mereka muncul kembali sebuah kuburan tanah yang amat besar Ko aning menjadi tertegun Dia segera menduga benda tersebut Tentunya menipu metu memindah benda lagi Cepat-cepat dia menghentikan langkahnya Di samping kiri di tempat dia berdiri terlihatlah sebuah batu nisan yang berdiri dengan angkernya Dalam hati ko aning benar-benar merasa amat murung sekali Terlihatlah pada batu nisan itu terukir beberapa kata Chi yang bunjin dari Kun Lunpei Si telapak membeku Oe Yed Cun melanggar obat peledak dan terkubur di tempat ini Diam-diam ko aning merasa hatinya amat terperanjat sekali pikirnya Hei, tak disangka ilmu menipu metu memindah barang tersebut Bisa begitu lihainya Sudah ada dua orang yang mati tertipu oleh ilmu tersebut Seng Xiao Tan yang dilihat ko aning bersikap demikian seriusnya dia segera tertawa geli Sekalipun sudah bertemu dengan benda-benda yang berusia ratusan tahun lamanya Mengapa kau harus keheran-heranan ujarnya Sambil berkata mereka melanjutkan kembali perjalanan ke depan Kurang lebih baru sampai beberapa puluh kaki jauhnya mendadak Dari empat penjuru berkelebat keluar berpuluh-puluh bayangan yang mirip dirinya Serta Seng Xiao Tan Dia jadi benar-benar terperanjat sekali Seng Xiao Tan sendiri pun merasa terkejut Dengan cepat dia meloncat ke samping badan ko aning Dari empat penjuru segera terlihatlah banyak sekali Seng Xiao Tan yang mendekati badan ko aning membuat hatinya semakin terkejut Tetapi sebentar kemudian wajahnya sudah berubah memerah Walaupun di sekeliling tempat itu dipenuhi dengan Bayangan dirinya maupun diri ko aning tetapi tidak lebih cuma bayangan belaka Ko aning segera memegang kencang tangan Seng Xiao Tan Ujarnya sambil tertawa Tidak kusangka Suto Tiang Sian mempunyai kepandayan yang demikian Lihainya baru saja dia selesai berkata mendadak kembali Dia menemukan sesosok kerangka manusia yang menggeletak di atas tanah Tak terasa lagi dia menjerit tertahan dan maju mendekati Tetapi bayangan itu pun cuma sebuah tipuan belaka Hatinya semakin berdasir lagi Dia tidak menyangka kalau bayangan tipuan itu ternyata terlihat begitu banyak yang tertampak di tempat itu A-a-a-a Di sini mendadak teriak Seng Xiao Tan sambil menoleh ke samping kanan Dengan cepat ko aning berjalan mendekat Tampaklah di samping kerangka manusia itu menggeletaklah sebuah pedang yang berkait melengkung Dalam hati dia segera paham kalau orang itu bukan lain adalah Chiang Bun Jin dari Chin Jan Pei Sisa To'o Jin atau To'o Sugodok Giyok Han adanya Pada masa yang silam Giyok Han dengan mengandalkan pedang berkait melengkung itu pernah menggetarkan dunia Kang Ou Tidak disangka dia sudah menemui ajalnya tanpa tempat kubur Sudah tentu keadaan pada masa itu amat dasyat sekali Lima orang bersama-sama menemui beratus-ratus bahkan beribu-ibu bayangannya sendiri memenuhi seluruh ruangan Bersamaan waktunya pula Suto Tiang Sian muncul di tempat itu di tengah berpuluh-puluh bayangan yang bercampur Aduk siapa yang asli siapa yang palsu tidak diketahui jelas membuat dia orang segera terluka di tangan Suto Tiang Sian dan menemui ajalnya di situ Sebaliknya keempat orang lainnya segera mengejar ke dalam selat membuat kesempatan untuk mengubur jenazah Dan Giyok Han pun tidak sempat lagi, dua orang bersama-sama termenung berpikir keras Sebentar kemudian mereka segera bersama-sama mengubur jenazah dari Giyok Han ini Mereka sungguh-sungguh merasa kagum atas kehebatan dan ketelitian Kher berpikir dari Suto Tiang Sian Jikalau Suto Tiang Sian masih hidup di dalam dunia ini Mereka berdua tidak lebih baru melewati dua rintangan saja Saat ini Khoan Ing benar-benar merasa murung untuk mencari jalan keluar dari tempat kurungan ini Sebaliknya Seng Xiaotan sama sekali tidak mau memikirkan urusan ini Agaknya dia tidak terlalu khawatir kalau sampai terkurung di tempat ini Seng Xiaotan tertawa kepada Khoan Ing ujarnya Mari kita maju lagi Khoan Ing mengangguk dengan perlahan mereka berdua segera melanjutkan kembali perjalanannya ke depan Mendadak jenazah dari Suto Tiang Sian muncul kembali di depan mata Dia duduk kurang lebih sepuluh kaki dari tempat itu Mereka berdua bersama-sama menghentikan langkahnya Jenazah tersebut entah sungguh-sungguh atau cuma palsu untuk menipu mata saja Mereka tidak ada yang tahu di sekeliling tempat itu tidak tampak batu ataupun batu nisan yang berserakan Jelas sekali, tempat ini paling gampang untuk dipasangi jebakan yang mematikan Jikalau mereka berdua maju lagi ke depan Rejeki atau bencana masih susah untuk diduga Khoan Ing termenung berpikir sebentar Akhirnya dia memungut sebuah batu dan disentilkan ke depan Bapak 14. SREET dengan amat tepatnya batu itu menghajar kerangka manusia itu sehingga hancur berantakan dan tersebar di empat penjuru Dua orang itu menjadi melengak, kiranya kerangka manusia kali ini adalah sungguh-sungguh Tetapi apa betul itu adalah kerangka manusia di antara sisa empat orang lainnya atau mungkin Suto Tiang Sian sendiri? Mereka tidak tahu siapakah sebetulnya orang ini Ada kemungkinan juga kerangka itu adalah kerangka dari Suto Tiang Sian sendiri Lama sekali baru terdengar Seng Siautan sambil tertawa berseru Mari kita pergi lihat-lihat ke sana lagi Sehabis berkata sambil menarik tangan Khoan Ing Dia melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke depan Baru saja berjalan kurang lebih tiga kaki dari depan kerangka Suto Tiang Sian itulah mendadak terdengar suara ledakan yang amat keras sekali Mendadak permukaan tanah di muka mereka berada terangkap lalu terlempar ke atas dengan kerasnya Mereka berdua menjadi sangat terperanjat Tetapi kecepatan daya lempar permukaan tanah itu amat cepat sekali Belum sempat mereka berdua berpikir lebih panjang lagi tubuhnya sudah terlempar ke tengah udara Keraak Dinding gunung yang ada di samping mereka berdua mendadak membuka sendiri ke samping Setelah tubuh mereka berdua terlempar masuk ke dalam dinding tersebut menutup kembali seperti sedia kala Koan Ing segera memeluk tubuh Seng Siautan erat-erat Tetapi punggungnya tidak urung menghantam dinding gua juga sehingga mengeluarkan suara yang amat keras sekali Luka dalam yang diderita olehnya sebetulnya sudah amat berat sekali Kini terluka pula terjangan yang amat keras Seketika itu juga Koan Ing merasakan kepalanya pening dadanya mual Hampir-hampir dia jatuh tidak sadarkan diri Mendadak di dalam ingatannya berkelebat satu bayangan pikirnya Tidak, aku tidak boleh pingsan Di tempat dan saat apakah ini Bagaimana aku boleh jatuh tidak sadarkan diri Koan Ing segera menarik napas panjang-panjang Darah segar yang bergolak di dalam dadanya terasa menerjang Naik ke atas dengan kerasnya sehingga tidak kuasa lagi dia muntahkan darah segar dengan derasnya Kesadarannya pun mulai sedikit demi sedikit menghilang Tetapi dia berusaha untuk mempertahankan diri terus Dia menenangkan pikirannya dan mulai mengatur pernapasannya Lama sekali dia baru mendengar suara tangisan dari Seng Siautan yang amat sedih berkumandang masuk ke dalam samping telinganya Ing Koko, kau kenapa serunya keras? Koan Ing gelengkan kepalanya Tidak mengapa, sahutnya sambil tertawa paksa Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari Seng Siautan semakin menjadi Saat ini kesadarannya belum pulih seluruhnya sehingga tidak dapat melihat perubahan wajah pada diri Seng Siautan Mendengar suara tangisan ini dia menjadi keheranan Eeei, Siautan kau kenapa tanyanya? Kau, kau bersikap sangat baik, sangat baik terhadapku, aku, aku Serunya sambil menghapus air matu yang menetes keluar membasai wajahnya itu Aku dahulu bersikap tidak baik terhadapmu Tetapi di kemudian hari aku tentu akan bersikap jauh lebih baik terhadap kau Dengan halusnya Koan Ing mengelus bunggung Seng Siautan Dia menarik napas panjang-panjang lalu memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Terlihatlah di bawah sebuah perut gunung Ternyata sudah muncul sebuah gua rahasia yang agaknya buntu Setelah itu sekali lagi dia menangis terseduh-seduh dengan amar sedihnya Dalam hati Koan Ing benar-benar merasa terharu Dia tidak menyangka sama sekali kalau Seng Siautan bisa bersikap demikian baik terhadapnya Dan demikian memperhatikan diri Dengan pandangan terpesona dia memperhatikan diri Seng Siautan Siautan sisa hidupku semuanya adalah milikmu Ujar perlahan Oh 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 Ing koko seru Seng Siautan menangis sambil menubruk ke dalam rangkulan Koan Ing Aku tahu kah sungguh-sungguh bersikap baik terhadap diriku Seto tiang sian jadi orang ternyata amat cermat sekali Dia tahu sisanya empat orang tentu akan marah-marah dan gusar sekali pada waktu itu Bila mana bertemu dengan dirinya mereka pasti akan mengejar terus ke depan Karena itulah dia sudah menggunakan alat rahasia yang ada di dalam perut gunung ini untuk menjebak mereka Dengan cepat tangannya merabah batu-batu cadas yang ada di belakang badannya Terasa batu itu ada selaksakati beratnya Membuat dirinya di dalam hati diam-diam merasa geli sendiri Suto tiang sian yang hendak mengurung empat orang ciang bunjin dari empat partai besar di tempat ini Sudah tentu tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat tersebut dengan begitu mudah Bahkan di dalam dua rahasia ini pasti tidak mempunyai jalan keluar Tetapi di manakah empat orang itu pikiran ini dengan cepatnya berkelebat di dalam benaknya Dengan cepat kepalanya menoleh menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Walaupun keadaan di dalam perut gunung itu amat gelap sekali Tetapi dengan ketajaman matanya pada saat ini dia dapat melihat seluruh benda yang ada di dalam gua tersebut Apakah dia menemukan sesuatu? Tidak sedikit jejak pun tidak tampak ada di sana Apakah mungkin ketiga orang ciang bunjin itu sama sekali tidak menggerakkan alat rahasia yang telah dipasang? Atau mungkin cuma dirinya berdua saja yang telah menggerakkan alat rahasia ini? Dia pikir terus dengan kerasnya Sedang di dalam hati diam-diam merasa bergidik Ketika menundukkan kepalanya memandang wajah Seng Siautan Dia melihat dia sama sekali tidak berpikir tentang urusan ini Bahkan dengan senaknya bersandar di dalam pelukannya Melihat hal itu keaning segera tertawa pahit Pikirnya sungguh mirip seperti seorang bocah cilik saja Kini keadaannya sudah amat berbahaya sekali Tetapi dia sama sekali tidak mengambil guberis Tak tertahan lagi tangannya dengan perlahan mulai membelai rambut Seng Siautan yang terurai dan awut duaan itu Agaknya Seng Siautan merasa sedikit gatal Dia menoleh dan kirim satu senyuman manis kepadanya Sedangkan kepalanya digesek-gesekan ke atas tubuhnya Dengan tersenyum koan ing memperhatikan wajah dari Seng Siautan Lama sekali lalu kirim satu cuman mesera ke atas bibirnya yang kecil Lama sekali dia memandang terpesona ke atas wajah Seng Siautan Mendadak pikirannya berkelebat Apa mungkin mereka sudah menemukan jalan keluar dari gua ini? Kalau tidak dimanakah keempat orang Chiang Bunjin itu dia berpikir Berpikir terus, akhirnya tidak tertahan lagi Sudah tertawa sendiri Bukankah buktinya sampai sekarang mereka belum pada keluar dari selat itu? Ingkoko, tiba-tiba terdengar suara dari Seng Siautan memecahkan kesunyian Kau sedang memikirkan apa aku sedang berpikir Suto Tiang Sian yang mengurung kita di sini Entah ada jalan keluarnya tidak di sekeliling sini Sahut koan ing sambil tertawa Biji metu dari Seng Siautan yang amat jeli berputar sebentar lalu tertawa manis Tapi yang aku ingin ketahui apakah dia orang meninggalkan barang makanan buat kita atau tidak? Ujarnya tersenyum Mari kita pergi mencari Sahut koan ing tertawa sambil mendorong tubuh Seng Siautan bangun Ingkoko, apakah kau menganggap sesudah berhasil mencari jalan keluar? Jauh lebih baik daripada sekarang kita cuma berduaan saja Koan ing menjadi melengah Dia termenung dan berpikir keras Seng Siautan adalah seorang gadis yang begitu bagusnya, begitu cantik tetapi usianya paling banyak Cuma beberapa hari saja, sungguh sayang, sungguh sayang Siautan, ujarnya kemudian sambil tertawa pahit Aku takut ayahmu merindukan dirimu, Seng Siautan jadi melengah Tadi hampir-hampir dia lupa kalau dia masih ada seorang ayah Bahkan dia sudah berjanji dengan ayahnya untuk bertemu lagi di Kuil Hantohsi Kini Kuil Hantohsi sudah dia bakar sewaktu dalam keadaan gusar Ayahnya akan pergi kemana mencari dirinya? Koan ing yang melihat wajah Seng Siautan menunjukkan kesedihan hatinya Dia jadi menyesal, seharusnya dia tidak boleh mengungkit kembali kata-kata yang menyedihkan hatinya Sehingga suasana jadi tidak enak, suasana jadi amat murung dan diliputi oleh tekanan yang amat berat Siautan, akhirnya dia berkata sambil tertawa Kau jangan khawatir, coba kau bayangkan bagaimana terkejutnya dia orang tua Haji kalau ayah melau kita berhasil meloloskan diri dari selat yang amat ditakuti Ini Seng Siautan yang melihat Koan ing berusaha menghibur dirinya Dia sendiri pun tidak mau membiarkan Koan ing merasa murung buat dirinya lagi Dia tertawa Tetapi ayahku pasti tidak tahu kalau Kuil Hantohsi itu aku yang bakar ujarnya perlahan Selesai berkata dia segera bangkit berdiri Koan ing pun dengan perlahan bangkit berdiri Tetapi baru saja berdiri sampat separuh jalan Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali Sehingga tidak terasa lagi dia sudah mengerutkan alisnya rapat-rapat Melihat hal itu Seng Siautan menjadi khawatir Eh 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 kau kenapa sudah tidak bisa jalan tanyanya Koan ing segera mencekal kencang-kencang tangan Seng Siautan Tidak mengapa kau berlegalah hati Ujarnya sambil tertawa Walaupun di dalam hati Seng Siautan merasa amat khawatir Tetapi dia tidak ingin Koan ing merasa bersedih hati Terpaksa dia pun tersenyum pahit dan mencekal tangan Koan ing rat-rat Dengan bersusah payah akhirnya mereka berdua berjalan menuju ke perut gunung itu Ih 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 coba kau lihat begitu banyak jalan yang ada di sini Entah kita harus berjalan ke arah mana Ujar Koan ing kemudian sambil menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Sedang dia berkata mendadak Seng Siautan sudah berteriak keras Ah 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 di sana ada sinar terang Kita ke sana lihat-lihat Koan ing segera menoleh ke arah sebelah kiri Ternyata sedikit pun tidak salah dari tempat mana terlihatlah adanya sinar yang memancar keluar dengan amat tajamnya Membuat dalam hati dia merasa keheranan Dengan cepat dia membawa Seng Siautan mau juga ke arah mana Dia ingin mengetahui apa yang telah terjadi di tempat itu Beberapa saat kemudian tibalah mereka di tempat di mana berasalnya sinar terang itu Terlihat sebuah batu bening yang memancarkan sinar terang berdiri tegak di atas tanah Di atas batu itu duduklah tiga sosok kerangka manusia Sinar terang itu memancar keluar dari antara kerangka dua manusia itulah Koan ing menjadi tertegun Pikirnya, ah 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 Telah terjadi urusan apa cepat-cepat dia berjalan mendekat Terlihatlah di antara ketiga sosok kerangka manusia itu ada seorang yang berada di dalam keadaan bersilah dan merangkap tangannya di depan dada Jika dilihat dari keadaan jelas dia adalah Seng Hang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Siauling Berem Pohari Di sebelah kirinya menggeletaklah sebilah golok tunggal yang amat berat Sudah tentu kerangka itu adalah kerangka dari Nuhu Kiyuliong atau si penunduk naga Uxau Hoa itu Chiang Bun Jin dari Siong Yang Pai Sedang kerangka yang ada di sebelah kanan meluruskan tangan kanannya sejajar dengan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah Inilah tanda dari Tai Hek Bun Tempo Hari Sudah tentu kerangka ini adalah kerangka dari Chiang Bun Jin Tai Hek Pei Tian Yang Hwee Sian atau si pendendam seujung langit tanpa jawadanya Di antara tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar sudah ada enam orang yang menampakkan dirinya Kini cuma tinggal dia seorang saja yang entah pergi kemana Urusan sungguh rada aneh hujar ke aning kemudian sambil mendongakan kepalanya dan tersenyum kepada diri Seng Xiaotan Kenapa mereka tidak mencari jalan keluar dengan jalan bersama-sama Ketiga orang ini kepada ada di tempat ini sedangkan itu Tantiao Susing telah pergi kemana Seng Xiaotan pun termenung berpikir sebentar lalu Katanya mereka berdua saling bertukar pandang sekejap Urusan ini ada sedikit membuat orang merasa keheranan Mengapa mereka bertiga duduk bersilah di atas batu yang memancarkan sinar terang ini Agaknya mereka mempunyai Maksud untuk menahan datangnya serangan sinar yang amat terang itu masih ada lagi Si itu Chiang Bun Jin dan Hoa San Pei Si Siu Chai Sukah Guion Si Tian pergi kemana urusan ini harus ditanyakan sendiri kepada si Tantiao Susing baru bisa dibikin jelas Ko aning segera mengangguk Pikirnya entah dimanakah itu Tantiao Susing berada Ketiga orang ini pun aku baru menemukan dengan petunjuk dari sinar Berpikir sampai di sini mendadak di dalam hatinya berkelebat satu ingatan Ketiga orang duduk ini agaknya sedang menahan serangan dari sinar tajam itu Apa mungkin Pek Si Tian mengundurkan diri dengan memungkuri sinar? Di tempat ini pun ada sebuah batu bening yang dapat memancarkan sinar tajam Tentunya tempoh hari Suto Tiang Sian meminjam batu-batu bening ini Untuk mengawasi seluruh gerak-gerik dari empat orang ini Makanya mereka mau tidak mau terpaksa harus menggunakan care ini untuk menghadapi musuhnya Berpikir sampai di sini kepada Seng Siautan lantas ujarnya Mari kira pergi mencari jejak dari Pek Si Tian Sambil tersenyum Seng Siautan mengangguk Mereka berdua dengan perlahan melanjutkan perjalanan kembali ke depan Kurang lebih setelah berjalan beberapa saat lamanya mendadak di depan batu cadas yang bening itu Lalu muncul kembali sebuah batu cadas yang bening pula Hati Kuan Ing semakin mantap lagi dia tahu apa yang diduganya semula tentu tidak akan salah lagi Dia memandang sejenak ke arah sudut sinar lalu dengan mengikuti arah dari sinar tersebut Dia melanjutkan perjalanannya ke depan Jalan yang ditempuh semakin lama semakin meninggi DM semakin lama semakin lembab Agaknya perjalanan tersebut tidak ada ujung pangkalnya Pada saat ini Kuan Ing sedang menderita luka dalam yang amat parah Dia pun merasa haus dan lapar Jikalau bukannya ada Seng Siautan di sampingnya Mungkin sejak tadi dia sudah tidak kuat mempertahankan dirinya lagi Seng Siautan sendiri walaupun merasa amat lelah dan lapar Tetapi sama sekali tidak menderita luka dalam Melihat keadaan dari Kuan Ing yang sudah amat payah Tidak kuasa lagi tanyanya Ing Koko, kau sudah terlalu lelah Kita harus beristirahat sebentar Mungkin sebentar lagi akan sampai Ujar Kuan Ing sambil menarik napas panjang-panjang Jikalau kita sekarang berhenti Nanti kalau melanjutkan kembali perjalanan tentu akan terasa amat payah dan tidak kuat Seng Siautan yang mendengar perkataan ini cuma tertawa saja tanpa mengucapkan sepatah katapun Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanannya ke depan Kurang lebih setengah jam kemudian Kuan Ing sudah mulai merasakan hawa murninya makin berkurang Keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya sedang dalam hati dia pun mulai merasa tenang Jika dilihat dari keadaan ini agaknya dia sudah tidak dapat bertahan lebih lama Mendadak Seng Siautan menghentikan langkahnya Kuan Ing jadi melengat cepat-cepat dia angkat kepalanya memandang ke depan Terlihatlah jalan di hadapannya adalah sebuah jalan buntu Dalam hati dia merasa hatinya tergetar amat keras Tenaganya yang dikerahkan sepenuhnya tidak disangka sudah Memperoleh hasil yang nihil Saat ini harapannya musnah sudah Bahkan dia merasa tenaga untuk berjalan balik sudah tidak ada lagi Kuan Ing berkedip-kedip sebentar Tiba-tiba kembali dia melihat adanya sesosok kerangka manusia yang menggeletak pada ujung jalan buntu tersebut Dia menarik napas panjang-panjang Ketika melihat air muka Seng Siautan kelihatan sedikit sedih Dia segera tertawa paksa Mari kita lihat ke sana Ujarnya kemudian Seng Siautai tertawa-tawar dan mengangguk Mereka berdua kembali berjalan ke depan Terlihatlah di samping kerangka manusia itu menggeletak sebuah kipas yang terbuat dari emas murni Dan kerangka itu bukan lain adalah kerangka dari Chiang Bun Jin Hoa Sanpei Peksitian adanya Seng Siautan segera tertawa pahit Tidak peduli bagaimanapun juga akhirnya kita menemukan juga Peksitian dia orang Dengan kecerdasan serta akalnya yang lebih orang pun akhirnya menggeletak mati di sini Apalagi kita, kelihatannya kita pun tidak punya harapan lagi Ujarnya sedih Ko Aning pun terpaksa tertawa pahit Saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Perlahan-lahan dia duduk kembali ke atas tanah Siap memejamkan mati untuk mengatur pernafasan Mendadak matanya dapat melihat adanya sesuatu di samping kerangka manusia tersebut Dia orang yang pernah ikut Kong Bun Iye U berlatih giat selama 3 bulan lamanya di dalam gua Ketajaman matanya saat ini boleh dikata jauh berada di atas 3 manusia genap 4 manusia aneh yang ada di daerah Tionggoan Hanya di dalam sekali pandang saja dia bisa melihai di atas tanah itu terukirlah beberapa kalimat tulisan Dengan perlahan dia menyingkirkan kerangka manusia itu ke samping Lalu membaca isi tulisan tersebut Chiang Bun Jin angkatan ke-18 dari Hoa Sanpei Pek Sitian bersama-sama dengan Xiao Ling, Tai Hek serta Song Yang Tiga orang Chiang Bun Jin terkurung di tempat ini Kecerdikan dari Suto Tiang Sian memang amat lihai sekali Dia menggunakan batu-batu bening yang memantulkan sinar untuk menjebak kami semua di tempat ini Untuk menghadapi batu-batu beningnya itu cuma ada satu jalan untuk menghindarkan Yaitu jangan melihat dengan pandangan mati sendiri Karena sinar tersebut amat mempengaruhi mati kita Dengan bantuan dari Xiao Ling, Tai Hek serta Song Yang Tiga orang Chiang Bun Jin akhirnya kami berhasil menggerakan alat rahasia Dan membuka jalan keluar ini Melihat adanya jalan keluar ini dalam hatiku merasa amat senang sekali Sebelum aku keluar dari kurungan ini mendadak Di dalam ingatanku teringat kembali dengan tiga orang Chiang Bun Jin bertiga Jika aku meninggalkan mereka bertiga bukankah aku orang akan malu dengan kawal-kawan bulim yang lainnya Sewaktu aku mau balik tiba-tiba di atas dinding ini aku menemukan sebuah batu bening lagi Aku duga Suto Tiang Sian tentu menggunakan barang tersebut sebagai penggerak alat rahasianya Atau kalau tidak tentulah suatu jalan keluar Hehehe, siapa sangka waktu itulah sifat licik dari Suto Tiang Sian muncul kembali Aku kena bokong dan tidak dapat bangun lagi Mereka berdua yang membaca sampai di sini dalam hati diam-diam Merasa tertegun kemudian bersama-sama angkat kepalanya ke atas Ternyata sedikit pun tidak salah di atas dinding tersebut Memang tampak adanya sebuah batu bening kembali diam-diam Dalam hati mereka berdua merasa amat terperanjat atas ketulitian dari Suto Tiang Sian ini Tetapi mereka pun merasa kagum atas kelihayan dari Pek Sitian Tetapi yang dimaksud sebagai Pek Sitian dengan pintu keluar itu berada di mana? Apa mereka benar sudah ada di pintu keluar? Seng Siao Tan segera menggerakkan tangannya mendorong dinding di sampingnya Tetapi di tempat mana sama sekali tidak terjadi gerakan apapun juga Lama sekali Kuan Ing pun memperhatikan keadaan di sekeliling tempat ini Dia merasa heran dengan ketajaman pandangan matanya Mengapa dia tidak menemukan juga sesuatu yang mencurigakan hatinya Sekali lagi dia menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu Tetap biasa saja sedikit pun tidak tampak adanya hal-hal yang mencurigakan Diam-diam hatinya merasa semakin heran lagi Apa mungkin perkataan dari Siao Tasuseng? Pek Sitian ini salah Tetapi Pek Sitian adalah seorang Chiang Bunjin dari Hoasan Pei Apalagi pandai sekali di dalam ilmu bangunan Dia tidak mungkin bisa salah berkata Berpikir akan hal ini sekali lagi Kuan Ing menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu Tetapi tetap tidak menemukan sesuatu apapun Sekeliling dinding itu tidak ada di bawah tanah Tidak mungkin, apa mungkin di atas atap? Berpikir sampai di situ dia segera mendungak ke atas atap dinding Siao Tan teriaknya kemudian dengan keras Coba kau mendorong atap dinding itu Seng Siao Tan segera bangkit dan dengan sepenuh tenaga mendorong atap dinding itu ke atas Mendadak dinding tersebut membuka sebuah celah Membuat hatinya merasa amat terperanjat bercampur girang Ah 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 ah, benar Kita bisa keluar Saking girangnya hampir-hampir air matanya mengucur keluar Membasai pipi Seng Siao Tan Melihat hal itu Kuan Ing tertawa-tawar Berbagai pikiran kembali berkelebat di dalam benaknya Siao Tan kau doronglah lagi Aku bantu kau membuka celah dinding tersebut Ujarnya sambil tertawa Sambil tersenyum Seng Siao Tan mengangguk Mereka berdua dengan sepenuh tenaga segera mendorong dinding itu ke atas Berat dengan disertai suara yang amat keras Dinding batu itu membuka ke samping Serem tetan sinar surya yang menyilaukan mati segera memancar dengan amat tajamnya Kuan Ing sebetulnya sudah kehadisan tenaga Kini harus mendorong batu dinding itu pula dengan sekuat tenaga Begitu sinar surya menyorot masuk ke dalam ruangan Dia segera merasakan pandangannya menjadi gelap Dadanya terasa amat sakit seperti diiris dua Tidak kuasa lagi dia jatuh tak sadarkan diri di atas tanah Entah lewat beberapa saat lamanya dia sendiri pun tidak tahu Dia cuma merasa Seng Siao Tan sedang menangis dan memanggil-manggil namanya Dia sadar kembali Terlihatlah saat itu dirinya berada di dalam rangkulan Seng Siao Tan Dia segera menarik napas panjang lalu ujarnya sambil tertawa Sio Tan, aku tidak mengapa Luka dalamnya yang amat parah kambuh kembali Rasa sakit yang amat sangat menyerang punggung serta dadanya Hampir-hampir tidak tahan seluruh tubuhnya gemetar Seng Siao Tan yang melihat Kuan Ing sadar kembali dari pingsannya Tetapi melihat air mukanya pucat pasti bagaikan mayat Dia malah menangis semakin menjadi dua Ing Koko Oh Oh Ing Koko, aku membuat kau menjadi begini Teriaknya berulang kali Kuan Ing tertawa Dia angkat kepalanya melihat sinar Seng Surya yang memancar masuk ke dalam gua itu Sinar Seng Surya nan terang dengan lembutnya menyoroti rambut Serta butiran dua air matu yang membasahi wajah Seng Siao Tan Dia melihat keadaannya mirip sekali dengan bidadari yang turun dari kahyangan Di mana banyak terlihat di dalam lukisan Lama sekali dia berdiri tertegun Mendadak teriaknya keras Haa, kita sudah lolos dari kurungan Siao Tan Kita sudah lolos dari kurungan Benar kita sudah lolos dari kurungan Sahut Seng Siao Tan dengan tertawa malu-malu Untuk selanjutnya kita bisa hidup bersama-sama untuk selamanya Mendengar perkataan itu Kuan Ing hanya merasakan hatinya tergetar dengan amat keras Gumamnya seorang diri Kita sudah lolos dari kurungan Kita sudah lolos dari kurungan Dengan perlahan dia bangun dan duduk di atas tanah Berbagai pikiran bercampur aduk di dalam benaknya Untuk selanjutnya dia harus berbuat bagaimana Terima kasih telah menonton!